Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukat Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nina wa maula Nama Muhammad ma'ala amihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar lagi kita akan Menghadapi hari lebaran Setelah kita bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh, ikmah, rahmat, dan akhulat, bulan di mana kita harus menahan awal nafsu, lapar, dan dahaga, serta hal-hal yang ilanak oleh adonan kita. Indovitri merupakan sebuah momentum kemenangan kita, dan mudah-mudahan dalam perayaan Hari Raya Indovitri 1444 Hijriah kali ini, kita semua dapat secara bahagia, secara antusias perayaan kelemahan ini karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Setelah dua tahun kemarin kita mengalami pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, di mana banyak sekali pembatasan-pembatasan, mulai tahun ini, Indovitri kita rayakan dengan penuh kegembiraan karena hampir semua masyarakat sudah bisa melaksanakan kegiatan bersama keluarga, bersilaturahmi bersama keluarga, munik kembali ke Papua Haraman, dan bersama-sama kita melaksanakan Salat Indovitri di masing-masing tempat. Ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari berbagai kateh. Di situ dulu, nanti kita mau kembali di situ. Meskipun ada perasaan sedih kita meninggalkan bulan suci Ramadhan, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lanjutkan pasca kita melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadhan. Yang pertama, yang terpenting adalah kita tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadhan, mulai dari itikaf di masjid, melantunkan dan membaca ayat suci Al-Quran, kemudian juga melaksanakan sholat tarawih, membayar zakat, dan membuat kebaikan-kebaikan yang lain. Hal-hal seperti ini bisa terus kita laksanakan meskipun tidak lagi berada di bulan suci Ramadhan. Karena sudah barang tentu, ujian yang kita lewati di bulan suci Ramadhan tidak akan lebih berat apabila kita laksanakan di bulan-bulan selanjutnya. Yang kedua adalah momen untuk introspeksi diri. Karena melalui proses selama di bulan suci Ramadhan, banyak hal-hal yang kita pelajari dan juga menjadi hal penting untuk kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Introspeksi diri ini perlu kita lakukan karena semakin hari kita sebagai manusia harus selalu meningkatkan kualitas diri kita. Bagaimana kita bersilaturahmi dengan tetangga, bagaimana kita bersilaturahmi dengan kawan, bagaimana kita membangun sebuah hubungan baik di antara sesama manusia sehingga kita dapat saling memberikan arti bagi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah dalam bulan suci Ramadhan kemarin tentu momentumnya adalah bagaimana kita merayakan ya terutama di Idul Fitri dan mudik Idul Fitri adalah satu momen tradisi yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Nah, meskipun saat ini sudah tidak lagi dalam kondisi pandemi tetapi saya ingin menyampaikan kepada semua kepada masyarakat dan juga anggota pramuka yang melaksanakan kegiatan mudik agar tetap melihat situasi di sekitar apakah kita perlu mewaspadai, jangan sampai kemudian proses mudik ini juga beresiko karena ternyata meskipun sudah melalui pandemi yang berkepanjangan tetapi COVID-19 masih tetap ada. Dan yang terakhir adalah momen untuk menjaga silaturahmi. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa momen silaturahmi apalagi kita bertemu dengan kedua orang tua kita kepada keluarga kita dan juga dengan Handai Taulan dan sahabat adalah momentum yang sangat indah dan sangat baik untuk kita terus jadikan ini sebagai tradisi bangsa kita. Biar bagaimanapun juga bangsa kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan menjadi hal yang baik apabila kita terus menjaga persatuan-kesatuan antar masyarakat. Khusus bagi ambata pramuka yang tergabung dalam kegiatan operasi Ketupat Lodaya saya ingin sampaikan agar tetap bersemangat selama proses mudik dan nanti kembali lagi sehingga peran pramuka di dalam menjaga tradisi ini dapat dirasakan juga oleh masyarakat. Terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan di Rebarang atau Ido Fitri 1444 Hijriah kali ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi di dalam kita melaksanakan berbagai kegiatan selama bulan suci Ramadan. Terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada angkota pramuka yang masih terlibat dalam kegiatan operasi Ketupat Lodaya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dari pramuka berpartisipasi menjaga tradisi bangsa yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.